Ya, dari akhir tahun 2022 sampai dengan awal tahun ini Setidaknya ada 4 drama Korea Yang merupakan adaptasi dari manhua ataupun webtoon Yang mana ceritanya menurut Mimin sangat bagus Dan bagi kalian pecinta drama Korea Tentu saja beberapa drama ini sangat disayangkan untuk dilewatkan Dan langsung saja yang pertama ada Bad Prosecutor Kalau untuk drama ini rilisnya akhir tahun 2022 lalu Dan statusnya sudah komplit untuk season 1 Melihat ending dari season 1 Mimin meyakini jika akan ada kelanjutannya Yaitu season kedua Untuk webtoon atau manhuanya sendiri saat ini statusnya masih ongoing Karena memang antara perilisan manhua dan juga perilisan dramanya itu hampir mepet-mepet Dan bagi kalian pecinta drakor terutama yang bertema detektif Ataupun jaksa Ataupun kriminal Ataupun politik Manhua ini sangat cocok sekali untuk dinikmati Selanjutnya adalah drama yang sempat viral Beberapa bulan belakangan ini Ataupun beberapa minggu belakangan ini Yaitu Reborn Rich Walaupun memang ya bagi kalian yang sudah baca manhuanya Lalu melihat dramanya Ada banyak sekali penyesuaian Yang menurut Mimin itu kayaknya lebih baik di versi manhuanya Tapi walaupun demikian Dramanya masih tetap oke Untuk versi dramanya sendiri sudah berakhir atau sudah tamat Di akhir 2022 yang lalu Sedangkan untuk versi webtoon ataupun manhuanya Masih berstatus ongoing Banyak yang kecewa dengan ending dari dramanya Karena sedikit berbeda dengan ending yang ada di versi novel Karena memang ya manhua ataupun drama ini Merupakan adaptasi dari novel Tapi untuk versi novelnya sendiri Mimin belum melihat atau belum membacanya Overall baik itu manhua ataupun dramanya Sangat rekomendasi sekali untuk dibaca Next ada Unlock My Boss Kalau ini sih manhua ataupun drama bertema komedi Mungkin kalau dari versi manhuanya tidak banyak yang melirik manhua ini Karena memang ya Kalau dilihat tidak terlalu banyak Para readers di channel ini itu Yang suka dengan manhua bertema komedi drama Seperti Unlock My Boss ini Akan tetapi ya Kalau misalkan kalian nonton versi drama koreanya Menurut Mimin ini sangat layak sekali untuk dinikmati Dan yang terakhir merupakan drama yang baru saja rilis seminggu ini Yaitu Island Ini juga merupakan adaptasi dari manhua dengan judul yang sama Menceritakan tentang pembasmi iblis Kalau untuk dramanya sendiri sih menurut Mimin ini udah no debat Tapi kalau untuk manhuanya ya lumayan oke juga sih Tapi karena translate dari manhuanya agak lelet Ya mungkin belum banyak yang tahu terkait dengan manhua ini Yang jelas sih ya versi drama koreanya oke banget Baru rilis 2 chapter dan Mimin langsung jatuh cinta Pokoknya keren dan kalian harus nonton Terutama bagi pencinta drama korea Oh iya ada satu hal menarik Dari 4 drama ataupun manhua yang Mimin sebutkan sebelumnya Itu semua merupakan manhua yang dipublis oleh Naver Comic Tapi memang ya kalau dipikir-pikir ya Hampir semua drama korea yang diadaptasi dari webtoon Itu semuanya berasal dari Naver Contoh yang sudah lama sekali rilis Again My Life Itu juga dari Naver Lalu ada Home Sweet Home Itu juga dari Naver Apalagi coba Ya pokoknya ada banyak dah Jadi itu adalah 4 drama korea rekomendasi Mimin Yang merupakan adaptasi dari webtoon Oke itu saja dulu untuk video kali ini Semoga dapat memberikan informasi Ketemu lagi di next video Bye bye